Pemerintahan ini bisa ke diri, untuk pemerintahan para rakyat yang harus kita pijatkan masyarakat. Yang dilakukan sangatlah ditemati. Syedrolon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Semawi akhirnya menggelar sidang putusan untuk kasus dugaan pengerusakan pangkalan LPG 3 kg dengan terdakwa Mursida. Pada sidang kali ini, Mursida datang bersama ibu-ibu menumpangi mobil pikap. Tampak juga sejumlah mahasiswa yang menyambut Mursida di pengadilan. Saat di pengadilan Syedrolon, Mursida sempat menangis dan membuat kuasana di pengadilan menjadi harus. Sementara itu Syedrolon dalam proses persidangan, Majelis Hakim yang dipimpin Jamalubin membacakan amar putusan dan mengurai proses sidang sekitar 25 menit. Hakim akhirnya memponis hukuman selama 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan terhadap terdakwa Mursida. Ini artinya Syedrolon, Mursida tidak ditahan dengan catatan selama 6 bulan ke depan tidak melakukan perbuatan kriminal. Terima kasih banyak sekali saya minta sama wartawan serambi. Karena saya sudah bebas sedara, tidak dipenjarakan. Sejauh ini kira-kira siapa saja yang membantu ibu dalam itu? Mungkin siapa mahasiswa atau siapa? Yang itu yang pertama adalah yang saya hormati, yang saya sangat sayangi, itu pengacara saya namanya Pak Julfa dan ditambingi oleh Pak Mohajib selama ini. Dan juga saya minta terima kasih sebesar-besarnya kepada mahasiswa, yaitu namanya Fadli. Fadli bukan sekali ini dia dampingi saya, sudah dua kali Fadli dampingi saya. Dan juga Bapak Haji Umar, saya minta terima kasih sebesar-besarnya beliau dari Jakarta pulang ke sini memlepaskan saya. Saya minta terima kasih sama beliau, Pak Haji Umar, dan juga anggota Dewan. Dan serta dengan wartawan di mana-mana, mahasiswa dan masyarakat. Yang saya sangat meliakan, hari ini saya mendoakan siapa yang mendukung saya sampai hari ini dengan anak saya, anak yatim bertiga ini. Saya minta doa, saya berdoa untuk orang itu semua panjang umur, karena Zeki sudah menolong saya, sehingga saya tidak di penjara. Saya hari ini tidak masuk penjara dengan berkah semua wartawan, pengacara, dan juga Bapak.